Hey guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Terima kasih karena sudah lawan channel ini. Tidak terus tekan butang like, share, dan subscribe untuk info yang lebih menarik yang ada di dalam Malaysia dan juga luar negara. Let's go! Salam sejahtera dan selamat pagi seluruh warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan satu berita ataupun info daripada Malaysia berkenaan dengan yang di Pertuan Agong. Berita hari ini bertajuk Agong, Kurnia Sumbangan Baiki Masjid, Surau. Kuantan yang dipertan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayapuddin Al-Mustafa Bilasha berkenan mengurniakan sumbangan sebanyak Rp10.000 dan Rp5.000 kepada masjid serta surau yang mengalami kerosokan akibat banjir di Pahang Januari lalu. Pengarah Jabatan Agama Islam Bahang, Datuk Dr. Zulkifli Ali berkata, pihaknya menjunjung kasih di atas kurniaan sumbangan itu. Saya dimaklumkan yang di Pertuan Agong berkenan mengurniakan sumbangan membaiki masjid berjumlah Rp10.000, mana kalau surau pula berjumlah Rp5.000 yang mengalami kerosokan akibat banjir. Beliau ditemui pada majlis penyerahan sumbangan Al-Quran dan Yasin di Mahatafis Negeri Pahang di sini hari ini. Pada majlis itu, 8.000 naskah Al-Quran dan surau Yasin berjaya dikumpul dalam tempoh 10 hari hasil inisiatif Kelab Gembara Al-Falah KKEF melalui sumbangan orang ramai. Menurut Dr. Zulkifli, sebanyak 55 masjid dan 33 surau mengalami kerosokan akibat bencana banjir itu. Jumlah anggaran peruntukan untuk membaiki kerosokan dalam belum diterima dan pelaksanaan kerja akan ditentukan pejabat daerah dan jabatan kerja raya JKR. Sementara itu, pengurusi KKEF, Abdul Rahim Otman berkata, Kelab itu mengambil inisiatif mengumpulkan sumbangan dan daripada orang ramai selepas aktiviti turun padang yang dilaksanakan sebelum ini. Sekian saja berita pagi ini. Terima kasih. Terima kasih.